Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di poni tutorial Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuka aplikasi menggunakan common prompt atau cmd Langsung saja disini saya contohkan menggunakan aplikasi google Kita coba buka Nah ini tampilan awal dari google saya ya Saya akan menampilkan atau membuka aplikasi ini menggunakan common prompt Pertama kita copy paste dulu aplikasi yang ingin kita buka menggunakan common prompt Disini saya sudah meng-copy paste Ini sudah ada dua Saya ulangi saja hapus dulu Kita copy kemudian paste kan di desktop ya shortcutnya Lalu kalian ubah namanya Disini saya akan mengubahnya menjadi saya Kalian bebas ya Kalian bebas mengubah namanya menjadi apa saja Sesuai yang kalian inginkan nanti ketika membukanya di common prompt atau di cmd Setelah kalian ubah namanya Kalian copy lagi dan paste kan di data c kemudian ke windows Kalian buka ke data c kemudian windows Nah pastikan disini Nah pastikan disini Continue saja Oke setelah kalian pastikan disini Sekarang sudah bisa kalian buka menggunakan common prompt Kita coba dengan run Nah kodenya sesuai dengan yang nama yang tadi ya Yang kalian pastikan di data c Disini menggunakan saya namanya Kita oke Nah aplikasinya telah terbuka Kita coba menggunakan common prompt Kita buka dulu Di run sudah berhasil Kita ketikkan saya Oh iya kalau disini jangan lupa tambahkan start ya Tulis start Spasi Namanya tadi Nah maka aplikasinya telah terbuka Kita coba cek di data c tadi Windows Nah ini ya yang menyebabkan aplikasinya bisa dibuka Jadi ketika kita hapus Maka kode tadi tidak berlaku lagi Kita coba start Maka tidak bisa ya Begitu juga menggunakan run Maka tidak bisa Karena yang tadi telah dihapus Nah itu aja Itu pertanyaan dari Mbak May ya Mbak May Suci dari video saya sebelumnya Membuka aplikasi menggunakan common prompt Jika kalian masih bingung Atau ada pertanyaan Ataupun ada kendala Silahkan tuliskan di kolom komentar Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like and subscribe And don su takim video Jangan lupa like and subscribe Terima kasih.